Sampai jumpa di video selanjutnya Dan juga seringkali mengganggu pikiran orang-orang yang membaca Maka kita akan mengupas pemahaman tentang ayat-ayat tersebut pada kesempatan ini Nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Yeheskel 4 ayat 12 sampai 15 Perikop ini mengisahkan bahwa Tuhan menyuruh Yeheskel membakar makanan atau roti di atas kotoran manusia yang sudah kering Nah apakah kisah ini suatu fakta atau hanya bahasa kiasan Mari kita lihat Tampaknya ayat ini kedengarannya begitu menjijikan atau jorok Namun kenyataannya pada zaman dahulu kotoran ternak, kotoran lembu Digunakan sebagai bahan bakar yang umum digunakan di daerah timur Nah dengan demikian kita mengetahui bahwa bangsa Israel Dalam masa pengasingan atau dalam masa pembuangan Mereka kekurangan kayu bakar Atau batu bara yang dapat digunakan untuk memasak makanan Maka mereka terpaksa menggunakan kotoran manusia atau kotoran hewan untuk memasak makanan mereka Nah pada saat itu adalah hal yang wajar mengumpulkan kotoran manusia atau kotoran binatang Untuk dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak Itu hal yang wajar Mungkin pada masa kini itu tidak wajar Tapi pada waktu pada zaman Yehezkel Itu adalah hal yang wajar Nah di ayat tersebut dikatakan Bahwa Nabi Yehezkel diperintahkan untuk membakar roti di atas api Dengan bahan bakar kotoran manusia yang sudah kering Hal ini menunjukkan betapa kehidupan mereka mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh Terutama karena mereka berada dalam pembuangan atau pengasingan Nah maka mereka mengumpulkan kotoran binatang atau kotoran manusia untuk memasak makanan mereka Dengan terpaksa mereka melakukan hal itu Maka para penduduk kota pada saat pengepungan terpaksa menggunakan kotoran manusia yang kering sebagai bahan bakar Demikian pula ketika berada dalam pengasingan atau pembuangan Namun demikian akhirnya Sang Nabi diperkenankan mengganti bahan bakar ini dengan kotoran lembu Yang kita bisa baca dalam Yehezkel 4 ayat 15 Nah Bapak ibu saudara saudari Mungkin bapak ibu sering mendapatkan tuduhan bahwa ini adalah bukan ayat firman Tuhan Justru ini menunjukkan bahwa hal yang terjadi pada zaman Yehezkel ini adalah fakta Dan sungguh-sungguh terjadi Dan ini dilakukan karena memang pada waktu itu hal yang wajar menggunakan kotoran manusia Atau kotoran binatang sebagai bahan bakar untuk memasak Nah maka yang digambarkan dalam ayat ini adalah suatu fakta Karena dalam keadaan genting Apabila ini tidak dilakukan maka mereka akan mati kelaparan Termasuk Nabi Yehezkel Maka dalam keadaan genting ini Maka yang dilakukan adalah mengumpulkan kotoran manusia Atau kotoran hewan Untuk dijadikan bahan bakar Nah Hal ini Bukan merupakan anjuran kepada kita pada masa kini Yang sudah mempunyai bahan bakar minyak Maka dari itu hal ini bukan sesuatu hal Yang dapat kita ikuti pada masa kini Kecuali memang kita menghadapi masa-masa kritis Atau krisis Kita tidak mempunyai bahan bakar lagi Kita kekurangan bahan bakar minyak Maka otomatis kita juga dapat melakukan hal yang sama Maka ayat kitab suci ini adalah benar-benar terjadi Atau fakta Maka hal inilah yang digunakan oleh Tuhan Ketika memerintahkan Yeskiel Untuk membakar roti jilai Di atas kotoran manusia yang kering Karena pada zaman itu Di timur tengah Hal ini adalah hal yang wajar digunakan sebagai bahan bakar Demikian pembahasan kita Pada kesempatan ini Salam sejahtera untuk kita Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Jumpa lagi bersama saya Di DGiAS Channel Pada kesempatan ini Kita akan membahas Tentang ayat dalam kitab suci Yaitu Hosea bab 1 ayat 2-3 Dan Hosea bab 4 ayat 14 Nah Bapak Ibu seperti kita ketahui Dalam kitab suci Terdapat berbagai sastra Ada sastra sejarah Ada sastra epos Ada sastra novel religius Dan juga Ada sastra hukum Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Ketika pembaca kitab suci Tidak menyadari tentang hal ini Maka pengertian atau penafsiran terhadap kitab suci akan berbeda Ada yang dapat ditafsirkan secara harafiah Ada yang tidak dapat ditafsir atau diterjemahkan secara lurus atau harafiah Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Dalam Hosea bab 1 ayat 2-3 dan juga Hosea bab 4 ayat 14 Disana dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Bagaimana kita memahami perikop atau ayat tersebut Nah kitab Hosea memang dimaksudkan Allah Untuk memberikan teladan kesetiaan Nabi Hosea Yang menggambarkan kesetiaan Allah terhadap mereka Jadi apa yang dilakukan Hosea adalah Merupakan gambaran kesetiaan Allah kepada bangsa Israel Meskipun bangsa Israel Yang digambarkan sebagai sundal karena mereka menyembah dewa-dewa lain Di tempat pembuangan Tetapi Allah tetap setia Seperti Hosea setia kepada istrinya Yang adalah seorang sundal atau pelacut Nah Nabi Hosea dalam perikop itu Memang diperintahkan oleh Allah Untuk menikahi seorang perempuan sundal Tujuannya adalah memberi pengajaran kepada bangsa Israel Yang telah bersundal hebat Dengan berpaling dari Tuhan Dan mengikuti berhala-berhala Dan dewa-dewa lain Sebagaimana kita baca dalam Hosea Bab 1 ayat 2 bab 4 ayat 4 ayat 14 Maka perkawinan Nabi Hosea dengan Gomer Tidaklah untuk diinterpretasikan Terpisah dari maksud Allah Untuk mengajar umatnya Yaitu bahwa umatnya tidak setia Umatnya berpaling daripadanya Padahal umat Israel sangat dicintai oleh Tuhan Maka Allah mengutus Nabi-nya Nabi Hosea Untuk memberikan gambaran kesetiaan Allah Yang begitu besar kepada bangsa Israel Nah sama seperti Ia memerintahkan Hosea Untuk tetap setia kepada Gomer istrinya Demikianlah Sebenarnya Tuhan memerintahkan bangsa Israel Supaya setia kepada Allah Mengikuti Nabi Hosea Sekalipun itu adalah sebuah gambaran Allah Yang setia kepada mereka Tetapi setidaknya Allah juga menyuruh mereka Supaya setia Dan tidak berpaling mengikuti Allah-Allah lain Nah maka inti dari kitab Hosea Ingin menyampaikan pesan Bahwa Allah memanggil bangsa Israel Untuk bertobat dari berhala mereka Yang digambarkan sebagai perbuatan Sundal Nah sambil mengingatkan kepada mereka Bahwa apabila mereka bertobat Allah akan mengampuni mereka Dan juga hal ini disebutkan dalam Hosea bab 14 Nah makna dari kisah Hosea ini Banyak orang menyimpulkan secara umum Sehingga salah dalam menafsirkannya Sehingga maknanya bisa berubah Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Allah memperbolehkan Atau bahkan menyuruh seseorang menikah dengan pelacur Karena dalam kasus ini adalah Kasus khusus Yaitu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan Memberikan sebuah teladan Bahwa Allah sesungguhnya sangat setia Kepada bangsa Israel Yang sering melacurkan dirinya Dengan percaya kepada dewa-dewa lain Nah Dengan demikian Pihak Nabi Hosea Tetap setia kepada istrinya Yang telah mengkhianatinya Nah ini juga menggambarkan bahwa Allah sangat setia kepada bangsa Israel Meskipun bangsa Israel telus Terus mengkhianatinya Dengan mengikuti Allah-Allah lain Dan dewa-dewa lain Nah kesetiaan Nabi Hosea kepada istrinya Yang adalah seorang pelacur Menjadi Gambaran kasih setia Allah Kepada bangsa Israel Bangsa pilihannya Meskipun bangsa Israel Seringkali Bahkan hampir Tidak setia kepada Allah Namun Allah selalu setia Dan Allah justru tidak menghendaki Bangsa Israel Terus menerus Mengkhianati Allah Maka Gambaran Nabi Hosea ini adalah Suatu gambaran yang keras Menggambarkan bagaimana Bangsa Israel Seringkali berpaling kepada Allah Padahal Allah sangat setia Nah Justru Allah menghendaki bangsa Israel Kembali kepada Allah Untuk tetap setia Dengan demikian Ayat ini Bukan sesuatu hal yang dianjurkan kepada orang lain Supaya menikahi pelacur Atau Supaya diikuti secara literal Atau secara harfia Tetapi Jelas Dalam hal ini Allah melarang perzinahan Dalam arti Dalam arti literal Nah Kisah Nabi Hosea ini Semata-mata menggambarkan Bagaimana bangsa Israel Tidak setia kepada Allah Dan selalu berpaling kepada Allah Dengan mengikuti Allah-Allah lain Yang digambarkan sebagai perzinahan Yang dianggap menjijikan Di hadapan Allah Maka Allah memanggil mereka Melalui kisah Hosea ini Untuk kembali kepada Allah Yaitu Allah yang setia menanti mereka Untuk kembali Demikian pembahasan kita Dalam kesempatan kali ini Dukung channel ini dengan subscribe Like dan share Dan ikuti terus pembahasan kita Tentang ayat-ayat Dalam tanda petik vulgar Dalam pembahasan Dan kesempatan lain Salam sejahtera Untuk kita Semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!